Aksi tiga pelaku perampokan bersenjata api di Bandung, Jawa Barat terekam CCTV dan viral di media sosial. Para pelaku mendapatkan senjata api dan ratusan butir peluru dari memesan secara online. Inilah rekaman CCTV aksi tiga kawanan perampok di sebuah toko di desa Lengkong, Kejambatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Dalam aksinya pelaku mengancam para korban menggunakan pistol dan senjata api laras panjang. Dari lokasi berbeda, kawanan perampok ini meminta paksa petugas SPBU mengisi BPM mobilnya dan terekam kamera pengawas. Berdasarkan video yang viral di media sosial, petugas Satres Kimporesta Bandung berhasil meningkus ZZ, SK, dan N pelaku perampokan. Polisi juga mengamankan barang bukti senjata api dan ratusan butir peluru serta barang curian yang ditaksir seharga 800 ribu rupiah. Di hadapan polisi, para pelaku mengaku mendapatkan senjata api dan peluru dari memesan secara online. Nah ini pasalnya kemungkinan berlapis. Pertama pencurian dengan kekerasan atau 365, dan kemungkinan kita terapkan juga terkait dengan undang-undang darurat tentang pemilikan senjata api. Jadi ancamannya sekitar 12 tahun. Polisi akan mengembangkan kasus tersebut karena pengakuan para tersangka berubah-ubah. Atas perbuatannya, ketiga pelaku akan dikinakan pasal perampokan dan kepemilikan senjata dengan kurungan minimal 12 tahun penjara.